Dikaitkan dengan Persebaya, sosok pelatih Portugal malah disebut sudah deal dengan Persita Tangrang. Persita Tangrang baru saja memecat pelatih Luis Edmundo, kabar terbaru, klub berjuluk pendekar Cesaden tersebut telah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Portugal. Divaldo Alves dikabarkan telah mencapai kesepatan dengan Persita Tangrang. Isu tersebut beredar kencang di media sosial akun Instagram at LigaWakanda.id, membagikan jika mantan pelatih Persi Kediri tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Persita Tangrang. Apabila kabar tersebut benar, tentu mengejutkan, pasalnya, selama ini Divaldo Alves selalu dikaitkan dengan Persebaya. Klub asal Surabaya kini harus berburu pelatih baru, mengingat waktu pelatih Karteker telah habis. Update pelatih Persebaya Surabaya, Bajul Ijo punya tambahan waktu sebelum didenda 100 juta. Persebaya Surabaya dapat tambahan waktu soal penunjukan pelatih baru, hindari denda 100 juta. Seperti diketahui, masa bakti Ustonawawi sebagai cara taker Persebaya Surabaya hanya berlaku selama 30 hari sejak pemecatan pelatih kepala sebelumnya. Apabila melanggar, Persebaya akan dikenai denda senilai 100 juta. Namun ternyata, Persebaya mendapatkan tambahan waktu untuk mengumumkan pelatih baru. Hal itu lantaran Liga Satu Tengah dalam masa libur jeda internasional sehingga denda akan dihitung saat pertandingan berikutnya. Itu seperti yang disampaikan oleh manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri. Kami baru kena denda kalau di laga selanjutnya tetap memakai pelatih Karteker, ungkap Yahya seperti dilansir dari Instagram Persebaya Fans 27. Pertandingan selanjutnya melawan Madura United akan dilakoni Bajul Ijo pada tanggal 17 September tahun 2023. Artinya masih ada 10 hari bagi manajemen Persebaya untuk mengambil keputusan. Opsi untuk mempermanenkan Uston Nawawi tentu akan sangat sulit melihat PSSI yang sudah menolak permintaan dispensasi yang diajukan. Menarik untuk menanti langkah selanjutnya dari Persebaya.